Halo guys, sahabat Cihui Welcome back di Youtube channelnya Nisa Intro Nah, kali ini aku mau bahas ke kalian soal skincare rutin aku buat menghilangkan jerawat Jadi kalau misalnya kalian tau nih, dulu kan muka aku tuh sangat-sangat-sangat-sangat berjerawat Parah banget nih, kayak gini Bahkan kayak gini Dan sekarang Sudah hilang semuanya Jadi mukaku bisa seperti sekarang ini Nah, tapi ini tuh bukan memakan waktu yang cuma sebentar Aku itu jadi Agnew Fighter itu selama kurang lebih 10 tahun Jadi aku berjerawat Semenjak aku kelas 1 SMA Yaitu di tahun 2008 Sampai aku baru sembuh itu di 2 tahun yang lalu Yaitu di tahun 2018 Nah, kalau kalian penasaran sama gimana cara aku buat menghilangkan jerawat Kalian bisa tonton videonya disini Just keep on watching! Nah, cara yang pertama Yang mau aku kasih tau ke kalian Kalian tuh harus bener-bener double cleansing Jadi double cleansingnya itu kalian bisa membersihkan wajah kalian Menggunakan oil terlebih dahulu Baru menggunakan micellar water Dan menggunakan sabun pembersih wajah Nah, kalau disini aku pakai produknya yang semuanya ada disini Jadi aku bakal tunjukin juga prakteknya ke kalian Sekalian aku mau langsung tidur Jadi ini adalah night skincare routine Yang kalau skincare routine di pagi hari udah aku bahas di video aku yang ini Jadi kalian tinggal tonton aja Dan ini adalah lanjutannya di malam hari Jadi aku pertamanya hapus makeup aku dulu Oke, sekarang aku udah ikat rambut aku Jadi yang pertama aku lakuin itu adalah Aku akan membersihkan wajahku Dan step pertama disini aku mau pakai Nah, first cleansing Jadi first cleansingnya itu aku pakai baby oil atau jojoba oil Nah, karena si baby oil ini tuh Aku gak tau kenapa Kalau dia tuh dipakai terlalu lama di kulit aku Mungkin karena kulit aku sensitif Jadi dia tuh kayak agak bikin kulit tuh jadi kayak kering gitu Dan jadinya aku ganti ke jojoba oil Yang bisa untuk melembatkan kulit wajahku Nah, jojoba oil ini bisa melembatkan secara ekstra Secara menyeluruh Jadi jangan sampai kalian yang merasa kulitnya berjerawat Jangan sampai kalian itu malah menghabiskan minyak-minyak di wajah kalian Nah, buat kalian yang punya masalah sama kulit berjerawat Dan tipe kulit kalian adalah oil atau acne prone skin Kalian itu gak boleh melakukan pembersihan wajah terlalu ekstrim Dan juga gak boleh pakai pembersih wajah Atau sabun pencuci muka yang banyak mengandung busa Dan juga gak boleh terlalu sering mencuci wajah dengan sabun Karena apa? Karena nanti si wajah kita bakal memproduksi minyak lebih banyak lagi Karena minyak alami di wajah itu udah terkikis kan Sama produk-produk yang berbahan dasar detergen itu Jadi kalian harus menggunakan produk-produk yang tidak membuat kulit kalian itu jadi kering Jadi tetap pertahankan kelembapan kulit kalian Karena cara yang terbaik untuk merawat kulit yang berminyak itu bukan dengan mengikis minyak Tapi dengan melembabkan dan menjaga kadar air Supaya wajah kalian gak semakin berminyak dan terhindar dari cerawat Oke langsung aja ke cara pakainya Disini aku pakainya Aku tuangin gitu Si oilnya ke kapas Nah Setelah aku tuangin oilnya ke kapas Lanjut aku membersihkan wajah aku Dengan cara gerakannya seperti ini Di massage atau ditekan-tekan Ke seluruh bagian wajah Nah liat Langsung keangkat semua nih si makeupnya Si blush onnya Terus si riasan mata Kalian bisa liat ini ya Yang ini udah bersih dari sisa-sisa makeup Dari ini masih ada makeupnya Dan hasil yang didapat dari si face oil ini Kalau kalian bersihin wajah pake face oil Ini tuh bener-bener bikin kulit kalian tuh jadi glowing sehat Jadi bukan berminyak yang oily jelek gitu loh guys Terus usahakan kalau kalian pakai pembersih wajah Gerakannya harus ke atas gini ya guys Biar kulit kalian itu tidak cepat keriput atau kendur Nah guys kulit aku ini adalah kulit yang sensitif Jadi begitu aku dapat penekanan dari pembersih wajah Atau dari kapas ya Aku tuh langsung mukanya langsung kemerahan Karena saking sensitifnya Jadi aku gak bisa pake sembarang produk Dan produk-produk yang aku pake sekarang ini tuh Udah teruji di aku sendiri Bahwa ini tuh sangat-sangat cocok Even buat kulit sensitif seperti aku Oke kalau sudah merasa bener-bener bersih Sekarang kita lanjut ke second cleansing Jadi disini aku menggunakan kapas dan micellar water Caranya seperti biasa Cukup dituangin aja Dan lanjut bersihkan wajah kalian menggunakan micellar water Semenjak aku tau trik untuk double cleansing ini Wajah aku yang asalnya sensitif dan mudah sekali berjerawat itu Jadi bener-bener berkurang jerawatnya Sampai sekarang tuh bahkan bisa hilang banget jerawatnya Karena ya ini cuci mukanya tuh bener-bener bersih Jadi setelah aku bersihin pake micellar water Nanti aku bakal cuci muka lagi pake sabun Jangan lupa bagian leher ya Tuh kan Ini aja tuh guys Masih kotor Masih ada sisa-sisa makeup Kebayang gak kalau kalian Gak bersihin wajah Dengan step-step seperti yang aku lakukan ini Langsung cuci muka aja Itu tuh kebayang gak sih Berapa banyak sisa makeup dan kotoran Yang menempel di pori-pori kulit kalian Makanya dulu aku 10 tahun jerawatan Karena aku gak ngerti Jujur aja aku gak ngerti ya Step-step seperti ini Ternyata ini tuh sangat wajib dilakukan Untuk semua jenis kulit Apalagi yang kulitnya sensitif dan mudah berjerawat Seperti aku Oke Setelah semuanya selesai Aku bakal lanjut cuci muka Ini gak di-endorse Tapi aku memang udah bertahun-tahun Pake si Stapil ini Aku pakenya Gentle Skin Cleanser Nah kalau kalian mau juga Cobain tapi kalian belum pernah Dan belum berani beli kemasan besarnya Seperti ini Kalian bisa beli share in jar Di online shop At missalashap underscore beauty Di instagramnya ya Nanti kalian order aja disitu Karena disana jual yang 100 mili Atau yang share in jar Dan harganya sangat terjangkau Dan sudah pasti original Nah aku pakenya kayak cukup segini aja Terus mukanya wajahnya tuh harus basah gitu loh guys Jadi Kalau sudah basah Ini aku kayak ngedemoin aja ya ke kalian Tapi mukaku sih belum basah Nah tapi kira-kira seperti inilah caranya tuh Dia tuh gak akan berbusa Even dia dikasih air juga Dia tuh gak bakal berbusa Karena si Stapil ini tuh free detergen Jadi gak ada SLS Gak ada detergennya Jadi bener-bener aman Apalagi untuk kulit yang sensitif Jadi pakenya kayak dimasaj gitu loh guys Dibersihin semuanya Semua bagian Jangan lupa bagian leher Dulu tuh aku suka banget Pake pembersih wajah Yang banyak mengandung busa Karena ada efek keset gitu loh Ternyata efek keset itu tuh gak baik Buat kulit sensitif aku Karena dia tuh malah bikin jerawat aku tambah banyak Dan mukaku yang ada malah jadi kering Kering tapi berjerawat tapi berminyak Ngerti gak sih? Jadi kayak sekomplicated itu sih masalah kulitnya Tapi semenjak pake si Stapil Mukaku tuh jadi udah gak pernah jerawatan lagi Dan udah gak pernah bermasalah lagi Nah oke Ini aku bakal lanjut Bilas wajahku dengan air mengalir dulu I'll be right back Nah setelah aku beres Membelas wajahku Menggunakan air mengalir Biasanya aku selalu cuci Eh selalu lap wajahku Menggunakan tisu Karena balik lagi Kulit aku ini sangat-sangat sensitif Jadi gak bisa Kalo mengalap wajah itu Menggunakan handuk Karena yang ada nanti malah tambah jerawatan Eh iya Aku lupa Jadi kali ini aku tuh mau mendemokan ke kalian Caranya pake face scrub gitu Jadi ini wajahnya harus aku basahin lagi Karena pake face scrub itu gak boleh si kulitnya dalam kondisi kering Oke Kita basahin dulu wajahnya pake air Oke Wajahku udah basah lagi Dan disini aku bakal menggunakan face scrub Merknya Senif Ini aku pake yang oatmeal Karena ini tuh enak banget Dan Bisa Menghaluskan kulit gitu loh guys Dan pakenya cukup segini aja Terus Aku tinggal massage Ke seluruh bagian wajah aku Jadi kalian tuh pake ini Gak boleh tiap hari Karena kalo misalnya Eksfoliasi berlebih juga Gak akan baik untuk kulit wajah kalian Jadi pakenya itu cukup 3 hari Sekali Jadi seminggu 2 kali aja Kalo biasanya aku selalu di jadwal Pake Masker dan pake face scrub itu Selalu di hari Rabu dan hari Minggu Jadi aku gak pernah kelewat Untuk pake face scrub Dan masker secara rutin Di hari Rabu dan Minggu Nah ini pakenya tuh kayak di massage aja Ini tuh kan ada butiran scrubnya Jadi kalian tinggal Gosok-gosok si scrubnya Supaya Kotoran-kotoran di wajah kalian itu Terangkat Sel-sel kulit mati terangkat Ini juga bisa menghilangkan komedo Di hidung kalian Nah Tapi Buat yang jerawatnya masih meradang Kalian hindari ya Penggunaan face scrub Karena Kebayang gak sih Kalo misalnya jerawat kalian masih Gerunjulan Terus kalian pakein scrub ya Nanti muka kalian tuh yang ada Malah tambah peri Dan matanya Mata dari jerawatnya tuh bisa Infeksi Menyebar ke kulit yang lain Jadi jangan ikutin step ini Jadi Step ini tuh bagus Buat kulit yang Jerawatnya udah tinggal bekasnya Jadi ini tuh bisa Mencerahkan wajah Terus menghilangkan Noda bekas jerawat juga guys Ini aku bakal Bilas lagi Menggunakan Air mengalir Nah oke guys Jadi ini aku udah selesai Membilas wajah aku dari scrub tadi Sekarang aku bakal Menggunakan masker Dan jadi aku gak akan Mengeringkan wajah aku Nah dan disini Aku pake masker Aztek Jadi ini tuh Aku dapet juga Dari instagramnya Etnisolashop Underscore Beauty Yang share in jar Karena kalo misalnya Kalian beli full sizenya Yang besar banget itu Yang seperti ini Ini tuh ukurannya 500 gram Kalo gak salah Pokoknya besar banget Segini ya Kalo kalian yang buat Yang mau coba Dan masih ragu Itu tuh kebanyakan banget sih Jadi aku saranin Kalian beli yang share in jar Kayak gini Di instagramnya Etnisolashop Underscore Beauty Dan masker si Aztek ini tuh Udah terkenal banget loh guys Bagus banget Buat kulit berjerawat Nah kalo kalian yang berjerawat Yang jerawatnya masih gerudukan Jangan pake si face scrub Yang tadi aku pake Jadi kalian bisa pake masker ini aja Dan masker ini Cuma dipake Seminggu dua kali Atau tiga hari sekali Jadi Gak boleh setiap hari ya Biasanya aku masukin Kedalam mangkok masker Kayak gini Dan aku pakenya itu Si masker ini tuh Aku campurin Pake si cuka apel Karena ini tuh Bagus banget Buat kulit yang berjerawat Dan juga Buat mengatasi Kemerahan-kemerahan Di kulit Kalo misalnya pake ini ya Dua ini Uuh Nampol banget Jadi bakal aku langsung Tuangin Dan aku campurin Sama si maskernya Oke Oke guys Nah Kayak gini Dan ini bakal aku Aduk-aduk Sampai teksturnya tuh Merata dan agak Kental gitu Dan ini Baunya Luar biasa Karena seperti Yang kalian tau nih Cuka apel itu Baunya Asam banget Tapi Hasilnya bener-bener Bagus Nah setelah dia Kental Kita bisa pakein Ke wajah Seperti ini Hindari daerah Bagian bawah mata ya Karena itu adalah Bagian yang paling sensitif Jadi gak boleh Kena masker Nah oke Ini udah selesai Aku pakein semua Diolesin ke seluruh wajahku Dan aku bakal tunggu 15 menit Dan harus Tahan sama baunya Karena baunya luar biasa Sedap Nah guys Jadi ini tuh udah kering Kayak berasanya tuh Kayak udah narik Semua kulit wajah aku Jadi ini udah agak susah Ngomong juga Dan langsung aja Kita bilas Pake air hangat Nah Nih langsung dibilas aja Gak boleh terlalu lama Pake masker ini Karena bisa bikin Kulit kalian tuh Jadi kering Jadi kalo buat yang kulit sensitif Cukup pake tipis-tipis aja Dan cukup 10 menit aja Kalo kulit yang berminyak banget Dan berjerawat banget Boleh 15-30 menit Ya Nah guys Jadi setelah aku Bersihin wajah Ya dari masker tadi Ini tuh langsung Kerasa Kulitnya tuh jadi Lebih lembut Dan jadi kenceng gitu loh guys Jadi kayak Enak banget gitu Pakainya Dan karena tadi kita udah Pake si masker tadi Masker yang Aztek itu Dan dikombinasi sama Cuka apel Otomatis kulit kita tuh Jadi kayak Agak sedikit Kering ya Nah terus Biar kulitnya ini Tidak menjadi Lebih kering Biasanya Aku selalu pakein Si Hadalabo ini Buat Menghydrate Wajah aku Jadi supaya Wajahnya itu Tidak kering Tuh teksturnya tuh Cair Tapi agak kental gitu Seperti ini Dan ini pakenya cukup Di Usapin aja Ke seluruh Wajah kalian Bagian leher Juga Jadi Pakeinnya Digosok Gosok Diusapin Sambil Dimasat juga Nah Fusi si toner Ini tuh Karena tadi kita Udah pake cuka apel Pake toner Yang buat Eksfoliasi Kan Nah ini tuh Untuk menghidrasi Kulit wajah kalian Supaya Gak terlalu kering Dan supaya Gak jadi sensitif Atau Break out Jadi kita harus Pake ini Nah Ini dikipas-kipas Sampai kering Setelah kering Biasanya nih guys Aku selalu pake Si face oilnya lagi Jadi aku pakein Face oil ini Ke wajah aku Di Combine gitu Cuma Karena wajahnya sekarang Udah gak terlalu Berjerawat Aku cuma mau Pakein si Tamanu oilnya aja Di wajahku Supaya Wajahnya ini tuh Kan masih ada Pori-pori besarnya Gitu Jadi si pori-porinya itu Biar menutup Biar mengecil Karena ini tuh Bisa menghilangkan Bopeng dan bekas luka Jadi ini Rahasia Kulit aku Dari bopeng Bisa sampe kayak gini No makeup aja Kayak gini loh guys Kalo dulu tuh No makeup Bener-bener Jerawatnya dimana-mana Nah Rahasianya tuh Selain dermapen Aku selalu Rutin pakein si Face oil ini Ke wajah aku Ini aku pakeinnya Cukup kayak Tiga Atau empat Tetes gitu Dan sama Kayak skincare Di pagi hari Aku pakeinnya Di Gosok-gosok Sampai panas Baru aku Pijat ke wajah Pijat ke wajah Nah Jadinya tuh Efeknya bakal glowing Seperti ini loh guys Aku tuh lupaan banget Kayak ketinggalan Tadi Maaf ya guys Jadi aku pakein Si Agnes Car Serum ini Gak apa-apa lah ya Nah ini tuh aku pakeinnya Kayak biasa Jadi di Pepesin gitu ke wajah Terus aku ratain Nah si Agnes Car Serum ini tuh Bagus banget Buat pemakaian harian Ataupun buat pemakaian After derma roller Atau dermapen Jadi aku pake si serum ini tuh Biasanya buat dermapen Atau derma roller Dan ini tuh Bagus banget loh guys Buat Bopeng kalian Jadi bopengnya tuh Bisa mengecil Setelah Rutin pakein ini 7 hari berturut-turut Setelah derma Tapi Aku selalu pakein juga Setiap hari Jadi daily Skincare aku tuh Selalu pake ini Di malam hari Atau misalnya Kalo aku lagi pengen Pakenya pagi dan malam Juga bisa Jadi kalo misalnya Kalian liat nih Kulit aku tuh Beda banget kan Sama yang dulu Kalo dulu bopengan parah Kalo sekarang tuh enggak Jadi glowing banget Lanjut Aku pake Eye cream Favorit aku Ini dari Wardah White Secret Nah Pakenya tuh Gampang banget Tinggal Digosokin Ke seluruh Bagian Under eye Kalian Dan gerakannya tuh Seperti ini nih Jadi Keluar Rotasi kayak gini nih Nah Ini tuh enak banget Kalo dipijit gini tuh Jadi kayak Sirkulasi darahnya tuh Jadi Lebih lancar Nah ini buat Melancarkan Peredaran darah Supaya kulit Kantung mata kalian tuh Enggak mata panda Jadi kayak gini nih Nah Dipijit-pijit Dan pake jari manis ya Karena kalo pake jari Terunjuk tuh Tekanannya pasti bakal beda Sama jari manis Oke Lanjut Bisanya nih Aku pakein si Scar cream treatment Ini juga aku beli dari Etnisolashep underscore beauty Jadi semua produk yang aku pake Dari tadi tuh Aku belinya di Etnisolashep underscore beauty Nah Teksturnya tuh Gel Atau cream Seperti ini Tuh guys Jadi Pakeinnya Kayak pake cream Seperti biasa Jadi Stepnya itu gini Stepnya itu Bersihin wajah Terus habis gitu Pake masker Pake masker Tapi cuma seminggu Dua kali aja Nah setelah pake masker Kalian bisa lanjut ke Hydrating toner Supaya wajahnya jadi Terhidrasi Lebih lembab Habis gitu Kalian lanjut ke Serum dulu Baru setelah serum Face oil Baru setelah face oil Kalian lanjut Pakai si Cream Nah Biasanya ini aku pake Pagi dan malam Cuma Karena sekarang Kulitnya tuh Udah gak gitu Masalah Aku pakenya pas malam Sebelum tidur doang Tapi sebenernya Si scar cream treatment Ini tuh Bagus banget Dipake Pagi dan malam Ya Kalau kalian Pengen hasil maksimal Dan ini tuh Bagus juga Dipake buat Perawatan after dermapen Atau dermaroller Nah Selesai Karena aku lagi ada jerawat Di bagian sebelah sini Nih Tuh Di bagian hidung aku Biasanya aku selalu Totolin si Acne lotion Ini Ini juga aku dapet Dari instagramnya Etnisolarship Underscore beauty Jadi pakenya Di malam hari Atau di pagi hari Boleh Tapi pas kalian Lagi gak kemana-mana Jadi pakenya itu Kalau kalian lagi Di rumah doang Ditotolin Ke bagian Atau ke area Yang berjerawat Nah Seperti ini Nah Udah deh Aku gak tau Kenapa ya Langganan banget Jerawat disitu Kalau kalian nges Sama vlog-vlog aku Pasti jerawat aku Munculnya disini lagi Disini lagi Dan disini Aku gak ngerti sih Kenapa ya Kayak jerawat itu Senengnya balik lagi disitu Nah Ini tuh Udah ditotol aja Ke bagian Yang berjerawat aja Kayak spot treatment gitu Dan kalian tinggal Bawain tidur Dan kalian tuh Bakal merasa Pas bangun tidur Kulit kalian tuh Jadi lebih lembab Glowing Dan juga jadi lebih kenyal Nah Jadi efek glowing Yang aku punya sekarang ini tuh Gara-gara face oil Yang aku pake Nah Gara-gara ini nih guys Jadi glowingnya tuh Alami dan natural banget Ya kan Jadi kalau misalnya Aku tutupin makeup pun Si face oil ini tuh Bikin muka aku Jadi lebih sehat Lebih segar Lebih kenyal Lebih glowing Pokoknya Best banget Top banget Jadi ini udah selesai nih Pemakaian Night skincare routine ya Yang harus kalian ingat Buat kulit yang berjerawat itu Kalian harus Membersihkan wajah Dengan double cleansing Terus kalian juga Harus rajin Mengeksfoliasi kulit kalian Dengan masker Yang bisa Mengangkat Sel-sel kulit mati Dan juga toner Yang bisa Mengeksfoliasi kulit Seperti Cuka apple ini Nah kan Kayak gini Terus Kalian juga Jangan lupa Untuk selalu Melembabkan Atau menghidrasi kulit kalian Kalau aku biasanya disemprot Pakai rose water Setiap hari Jadi aku selalu semprot Rose water gitu Kalau misalnya aku merasa kulit aku lagi Agak kusam Dan lagi Sedikit kering Aku selalu Semprotin rose water ini Biar kulitnya jadi lebih berseri Lanjut lagi Untuk perawatan kulit berjerawat Kalian juga Wajib banget Minumin suplemen Kecantikan Untuk kulit kalian Karena suplemen itu bisa membantu Buat kulit kalian itu Jadi lebih ternutrisi Dan lebih sehat Suplemen yang aku pakai itu Selama ini adalah Kolagen Jadi kolagennya itu ada dua Kalau aku lagi berjerawat parah Aku pakainya si kolagen Active Whitening ini Yang bisa Menghilangkan Jerawat aku Dan Dan meredakan kemerahan Di wajah aku Nah Kalau yang si kolagen Pink ini Ini tuh bagus Untuk menyenyalkan kulit Dan memutihkan kulit wajah kalian Ini ada si koko nongol tuh Nah Jadi Aku pakai Dua suplemen ini Buat Kulit aku Dari yang asalnya berjerawat banget Sampai sekarang Bisa seperti Seperti ini Jadi Itu tadi Rangkaian Skincare rutin aku Dari Skincare pagi Sampai skincare malam Dan Itu sangat-sangat cocok Di kulit aku Oh iya Satu lagi Biasanya Aku selalu pakai Nature Republic ini Di malam hari Kalau misalnya Aku merasa kulit aku Ini lagi banyak banget Kemerahannya Jadi aku pakai Si Nature Republic ini Jadi Besoknya tuh Kulit tuh jadi berasa Lebih cerah Dan kemerahannya tuh Jadi meredak Nah Seperti itu Oke Guys Segitu dulu Video dari aku kali ini Semoga videonya bermanfaat Semoga kalian suka Dan ini aku mau lanjut Langsung bawa tidur Si skincarenya Jadi Ini adalah tahap-tahapnya Selesai Seperti itu Dan Semoga kalian suka Sama video ini Jangan lupa Like Comment Dan juga Subscribe ke youtube channel aku Dan share Keseluruh sosial media kalian Siapa tau aja Ada yang ngebutuhin Tips-tips Supaya menghilangkan jerawat Dari yang parah Sampai bisa Seperti aku sekarang ini Oke guys Hope you like it Jangan lupa Nonton video aku selanjutnya Kalau kalian ada request Untuk video-video lainnya Boleh komen di bawah sini Thank you for watching Hope you like it See you in my next video Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa